Pemirsa sebuah mobil pemadam kebakaran terguling di Jalan Raya Tanjung, Kota Blitar. Mobil PMK Kota Blitar ini awalnya hendak memadamkan kebakaran di Kota Blitar, namun mobil ini terguling saat menghindari pengendara motor. Inilah mobil damkar Kota Blitar yang terguling di Jalan Tanjung Pakunden, Kota Blitar, Sabtu Sore. Mobil ini terguling saat menghindari sebuah motor yang ada di depannya. Padahal mobil PMK ini rencananya akan memadamkan kebakaran rumah di Kelurahan Blitar, Sukorejo, Kota Blitar. Akibatnya mobil ini tidak dapat melanjutkan tugasnya untuk menginapkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara Satlantas Forest Blitar mengalihkan arus lalu lintas karena truk melintang setengah jalan. Jadi kecelakaan Tunggal, yang dimana truk damkar yang akan menuju ke kebakaran di Pakunden, itu tiba-tiba menghindari kendaraan dan terguling. Sekarang posisi truk masih melintang di setengah jalan, cuma sudah kita lakukan rekayasa lalin, yang dari Laku Merah Pakunden kita arahkan semua ke utara, kemudian yang dari arah kota menuju keluar Blitar Kota, kami arahkan satu arah. Petugas akhirnya meminta bantuan truk untuk mengevakuasi mobil damkar ke posisi normal. Sementara itu, sebuah gudang rongsokkan di Kelurahan Blitar di Lalap, si jago merah. Dari video amatia terlihat, api sempat membumbung tinggi karena material yang mudah terbakar. Setelah warga dan PMK bekerja, akhirnya api dapat dipadamkan. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ritwan melaporkan. Sebuah bus pariwisata perbuatan puluhan penumpang jatuh ke jurang sedalam 8 meter di kawasan puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Akibat insiden ini, 8 orang penumpang mengalami luka-luka. Sebuah bus pariwisata perpenumpang puluhan orang terjun ke jurang sedalam 8 meter di Kampung Citeko, Panjang Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Belakang bermula, saat bus melaju dengan kecepatan tinggi dari Jakarta menuju kawasan Cidokom, puncak Cisarua, Bogor, untuk berlibur di sebuah vila. Rata-rata di jalan turunan dan beriku, diduga bus alami remblong. Maka sopir hilang ke dali dan akhirnya terjun ke jurang. Akibat 8 orang mengalami luka ringan, berlarikan ke rumah sakit. Ada yang luka begitu? Ada yang bawa rumah sakit. Oh, ke rumah sakit tadi. Berapa orang? Berapa orang? 6 orang. Itu pasti tempat di depannya? Posisinya di depannya? Diduga hasil penyelidikan sementara ini karena posisi jalan, turunan, dan menikung ke kiri. Diduga pengemudi ini atau driver bus ini tidak menguasai medan. Silakan ini tengah ditangani untuk lakan rantas Pores Bogor. Para sang sopir diamankan di Mapores Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Nildan Hidayat, Nampolka.